Come and fly away with me Come and fly away with me Di tengah berjalan santai Langkah Pak Heru tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang cukup luas Berbeda dengan pusat kuliner tadi Kali ini yang lalu datangnya adalah sebuah arena bermain Dimana berbagai wahana permainan ada disana Tempat itu mungkin lebih ramai dari tempat tadi Ada begitu banyak pengunjung terutama para muda-mudi berpasangan Game arcade? Papa mau ngajak aku main disini Hahaha kayaknya surprise Papa gak sampai di kamu ya Sebenarnya Papa selalu ingin ajak kamu ke tempat-tempat seperti ini Rin Dulu Papa belum sempat ngajak kamu main bareng kan Eh? Ayo dong masa gak mau main sama Papa? Pak Heru mengusap rambut Rini yang nampak masih bingung Ikutin aja si Rin kayak sama siapa aja Mau flashback jadi anak muda kali itu? Oh masa kecil kurang bahagia ya? Ini kurang aja yang ketiga Mau flashback jadi anak muda Lu berbisik sambil menyenggol lengan Rini Mau deh Hehehe ayo pak Ayo Kian berjalan masuk ke dalam arena bermain Deretan mesin capit boneka dihampiri Nampak tumpukan boneka dari berbagai ukuran ada di dalam box kaca setinggi 2 meter Papa kasih tau nih Rin Papa itu paling jago main capit boneka kayak gini Papa pasti bisa dapetin 2 boneka sekaligus Ah 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 masa sih pak Iya pada gak percaya No bukti itu hoax om Percaya itu cuma sama Tuhan om Mainan kayak gini bukannya gampang om Ini yang ketiga Parah dah No bukti itu hoax om Wah kamu nantangin om beneran ya? Awas loh nanti kalau om dapet banyak Om bakal tantang kamu balik Eh? Kenapa jadi saya yang ditantangin om? Ayo loh mas hero kalau udah nantangin gitu berarti serius loh Pak hero pun mulai menggesekkan kite game sebagai transaksi Sebelum mulai permainan Beliau nampak berkonsentrasi dalam memilih boneka incarannya Setelah menarik nafas panjang Dengan tetapan yakin pula Pak hero mulai menggerakkan capit ke arah boneka itu Dan setelah capit itu turun untuk meraih boneka Iya Buah boneka berukuran sedang berhasil ditangkap Pak hero Yeay papa beneran dapetin bonekanya Ah 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 Kan papa sudah bilang kalau papa ini jago main ginian Nah ini boneka dua-duanya untuk kamu Simpan pajang di kamar kamu nanti ya Yeay Rini pun meraih boneka itu dan membawanya ke pelukan Ditantangin sih Adit Jadi gimana sekarang Adit? Saya masih no bukti hok gak? Bonekanya juga lumayan loh Eh Aduh sial berdadak mati kutu gue Ah itu karena lagi hoki aja om Emang deh om paling top yang lain beng-beng Ayo saya gak takut dengan tantangan om Ini aja yang ketiga Tapi gue gak boleh kalah Ayo saya gak takut dengan tantangan om Saya juga bisa dapetin boneka kayak gitu Wah masih nekat juga dia deh Ah 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 kamu tuh yang berlebihan mas Jangan terlalu serius-serius loh Kasian Adit Ah biasa aja kok Ini kan cuma permainan deh Kalau gitu sekarang gini Kalau kamu merasa bisa Coba dapetin boneka buat Rini Dan karena tadi kata Demaya Saya harus kasihanin kamu Coba dapetin satu dulu Susah loh main capek boneka itu Wah gue diremehin Awas om kena kualat ngeremehin orang Mau dapetin 3-4 boneka juga bisa om Sombong amat sih Adit Pria sejati lebih ngasih bukti daripada janji Yang ketiga dah Wah benar-benar anak ini Ya sudah silahkan coba Saya mau lihat apa kamu bisa Nepatin ucapan kamu atau enggak Eh oke om Aduh ya ampun kalian Malah makin serius aja Ayo Adit semangat Lu pun berjalan ke arah Deretan mesin capit lainnya Hmm gue ngambil hadiah yang mana nih Semuanya bagus-bagus sih Tapi gue harus ngambil yang paling spesial buat Rini Biar gak kalah dari bokapnya Hmm Permen dan coklat Uang tunai boneka besar Atau barang elektronik Kita pilih boneka besar aja Hmm gue mau ambil boneka yang besar Hasil memutuskan lo pun menghampiri Sebuah mesin capit boneka berukuran besar Eh yakin mau ngambil boneka itu Itu kan susah dit Mana bonekanya besar lagi Hmm seleranya bagus juga dia Pasti mau ngalahin saya Makanya dia ambil boneka besar itu Tapi apa bisa Kus mas Gak boleh gitu kamu Biarin Adit nyoba Semangat dit Kamu pasti bisa Hehehe makasih bu Berusaha fokus kini perhatian lo terkunci Sebenernya pada box kaca itu Setelah mengincar boneka yang bakal lo ambil nanti Tangat lo mulai bergerak Menorong keren itu dari luar Hmm Dan setelah yakin Mengarahkan capit itu pun turun Untuk meraih boneka Dan kemudian Drink Drink Sebuah boneka unicorn berukuran besar Berhasil lo dapatkan Segampang itu kah Wah Yeay Adit hebat Boneka itu pun lu tarik keluar Hehehe Nih om saya gak cuma obral janji kan Boneka ini saya persembahkan khusus untuk Rini Saya jadi mahasiswa tertantang main lagi Boneka ini saya persembahkan khusus untuk Rini Yeay Rini pun menerima boneka yang lu kasih Hmm Saya juga gak mau kalah Eh papa mau ngapain lagi Papa mau cari permainan berhadiah lain Ayo dit Kamu juga ikut saya sekarang Eh Kenapa gue jadi ikut ke tarik lagi Terima tantangan Kabur beli minum Tarik Rini dan Bumaya biar ikut Kita terima tantangan dong Tapi demi mempererat tali kekeluagaan Oke om Siapa takut Eh oke kalo gitu Hahaha ya ampun papa ngapain sih Biasa Rini gak mau kalah dia Hahaha Permainan berhadiah lain pun dihampiri Kali ini berisikan tiket panjang Dimana lu bisa menukai hadiah setelahnya Sambil berdiri menghadap box permainan itu Kali ini saya yang bakal menang dit Hmm Iya dah Apa kata orang tua aja Jadi siapa duluan nih Kamu atau saya Om aja dulu sopan sama yang lebih tua Sweet aja om biar adil Hmm saya aja deh biar lebih cepet Kita pilih sweet aja Sweet aja om Biar adil Oh oke Lu dan Pak Heru pun sweet Untuk menentukan siapa yang duluan Yang ternyata adalah Pak Heru Sama seperti tadi Pak Heru nampak fokus Dengan permainan di depannya Tombol merah pun dipencet olehnya Lembaran tiket keluar memanjang Dapet berapa pak Dapet berapa Hmm banyak dirin 150 Wah sini sini pak Biar Rini yang pegang Coba dit sekarang Ngiliran kamu Hmm baiklah Sambil memasang ancang-ancang Di depan tombol besar Berwarna merah Semoga harga diri gua Nggak turun setelah main ini Dengan penuh keyakinan Lu menekan tombol itu Duk Ayo keluar banyak Keluar banyak Ayo Tiket-tiket kecil terus keluar Dari box permainan 145 146 Wah si Adit banyak loh 155 Adit dapet 155 Menang lagi si Adit Wess Mantap Alah beda cuma 5 lembar doang Menang tipis itu namanya Hmm Nggak terima kalah begini nih Lucu kamu mas Masa sama anak muda aja Nggak mau ngalah Emang umur kamu masih 17 tahun Hmm Bu Maya mencubit pipi Paheru dengan gemas Aduh sakit deh Malah dicubit-cubit lagi Hahaha Biarin biar nyadar Kamu nih udah tua Aduh Mas balas kamu Jangan komplain loh Eh jangan dong mas Hahaha Di tengah bercandaan Paheru dan Bu Maya Lu melihat Rini Tengah mengamati mereka Dalam diam Kenapa nih Rini Jangan bilang Tegur Paheru dan Bu Maya Usap punggung Rini Biar tenang Ajak Rini bisa tempat Kita usap punggung Rini Biar tenang Hmm Enggan berbicara Lu mutusin untuk Nusap punggung Rini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Eh Nggak apa-apa Ya itu Papa kamu sama Bu Maya Hmm Nggak kok Walaupun awalnya Nggak biasa Tapi sekarang Aku malah Nggak ada perasaan marah Atau iri sekalipun Aku justru senang Ngelihat Papa sama Bu Maya Hmm Mungkin Rini pelan-pelan Udah bisa nerima mereka Kamu emang cewek yang kuat Yaudah gisana Nimbrung dong Wajar aja Bu Maya itu baik Orangnya Yaudah gisana Nimbrung dong Hmm Hmm Rini pun mengusap Punggung tangan lu Kemudian berjalan Menghampiri Bu Maya Dan Pak Heru Wah Malah asik pacaran Berduaan Eh Hahaha Papa kamu nirin Suka nggak tahu tempat Lah Kok saya yang disalahin sih deh Kan yang nyubit duluan Kamu Ya tapi kan Nggak perlu Mas balas juga Hmm Papa sama Bu Maya Berasa kayak lagi balik Jadi anak muda ya Hahaha Apa sih kamu Eh iya Daripada ngobrol troops disini Mending kita naik itu aja yuk Eh Naik apa Pak Heru kemudian menunjuk Sebuah wahana permainan Merry go round Atau yang biasa disebut Kuda-kudaan Hah Masa naik gituan sih pak Rini kan udah gede Alah Bagi papa kamu ini Masih anak umur 5 tahun Udah yuk Papa nggak mau tahu Kamu harus naik itu Eh Pak Heru tiba-tiba menarik Tangan Rini Dan membawanya ke tempat itu Waduh Hahaha Biarin aja dit Itu tandanya Pak Heru lagi kangen banget Oh Haha Iya bu Akhirnya lu pun mengikuti Pak Heru dan Rini Ih papa Ngapain sih Bawa aku kemari Daripada naik ginian Mending juga Shopping ke butik Mentang-mentang Udah remaja ya Padahal Kamu dulu Suka banget loh Naik ginian Eh Masa sih Loh Kamu lupa Dulu Setiap pergi ke mall Kamu pasti selalu Narik-narik tangan papa Papa Rini Mau naik itu Mau naik itu Papa Kalau nggak papa turutin Kamu pasti ngerengek Dih Tapi kan sekarang Udah gede Ya elah cewek-cewek Biasanya juga pada naik Naiknya berdua aja om Biar Rini ada temennya Santai Rin Kudanya masih kuat kok Yang ketiga pasti dibarahin tuh Dianggapnya gendut Naiknya berdua aja om Biar Rini ada temennya Eh ide yang bagus juga tuh Ayo Rin Papa temenin naik Kamu mau kan Mau deh Nah gitu dong Dih Kamu mau sekalian naik gak Eh Nggak usah mas Aku disini aja Nemenin Adit Kamu nggak naik ginian kan Dit Atau mau juga Eh Nggak usah bu Nggak usah Nanti mendadak viral lagi Seorang preman ditemukan Tengah naik wahana kuda-kudaan Diduga dia memiliki hati yang lembut Bagai Hello Kitty Enggak Enggak Jangan sampai dah Hmm yaudah Kalian berdua Tunggu disini sebentar ya Santai om Rini dan Paheru pun Segera naik Wahana permainan tersebut Sedangkan Lu dan Bu Maya Nunggu dipagar Sambil merhatiin mereka Sekitar 2 menit Berlalu Mesin penggerak Wahana itu pun menyala Rini yang tadinya diam Tiba-tiba langsung Menoleh ke belakang Eh eh Santai Santai Masa naik begini aja Takut Hahaha lucu banget Eh iya Fotoin Rini Ajak Bu Maya jalan Tawarin Bu Maya beli minum Kita coba fotoin Rini deh Bagus nih kalo gue fotoin dari sini Lu pun berniat untuk memfoto Rini Ini nengok sini Eh Cekrek Eh Adit aku difoto Aku kan belum siap Ayo sekali lagi Sekalian yang banyak Lumayan buat stok DP aku sebulan Lah dia malah ketagihan Hmm yaudah deh Yang penting dia seneng Ayo sekali lagi Papa ayo foto Kita difoto tuh Mana mana Papa juga mau pasang gaya Ayo pasang gaya Satu dua Cis Rini dan Pak Hero pun Lalu foto beberapa kali Hahaha Papa narsis juga nih ternyata Iya dong Papa kan gak mau kalah dari kamu Yeh Papa banyak gaya nih Hahaha Yuhu Kudaku lebih cepat Daripada Papa Papa ketinggalan di belakang Jadi kayak anak kecil ya Hahaha Ada-ada aja kamu Posisi kuda Papa sama kamu Kan emang depan belakang Pak Hero yang gemas Melihat tingkat lucur ini Langsung mengacak-ngacak Kambutnya Gemas Hmm Mau naik lagi gak setelah ini Eh Coba tanya Adit aja Hah Loh kok jadi Adit yang nentuin Karena dia satu-satunya Yang bisa bawa Rini kemari Nemuin Papa Jadi boleh dong Adit ikut memutuskan Kesenangan malam ini Iya kan Dit Jadi gimana menurut kamu Aduh masa beginian aja Dia pakai aku yang nentuin Hmm Tergantung Bumaya capek gak Sesuka hati kamu Rin Sesenang kamu Hmm Sesuka hati kamu Rin Sesenang kamu Gitu aja kali ya Hmm Tuh kan Pa Selain itu Adit juga Paling tahu Dan paling bisa bikin Rini senang Hahaha Ayo main sepuasnya Apa Hahaha Ampun deh Anak Papa udah gede ya sekarang Tapi bagaimanapun Kamu tetap putri kecil Papa Sini kamu Rin Hahaha Ah kabur Udahnya Papa ngejar Dan sekali lagi Pa Heru mengacak Kramut Rini Senang melihat Rini Yang tertawa lepas Sampai secara tak langsung Kehangatan antara Bapak dan anak itu Sampai ke hati lu Rini dan Pa Heru pun Kembali bermain wahana itu Sampai akhirnya Setelah mereka selesai Mereka pun menghampiri Lu dan Bumaya Uhuh Ternyata masih seru juga ya Kirain bakal ngebosenin Hahaha Makanya jangan sok tau Hmm Bumaya Ya Rin Hmm Ini Ini memberikan salah satu boneka Yang diberikan Pa Heru Ke Bumaya Buat Bumaya Anggap aja Kenang-kenangan dari aku Bukannya merespon Bumaya malah menarik Rini Dalam pelukan Eh Bumaya Makasih ya Rini sayang Makasih Kamu memang anak yang baik Eh Pelukan itu terlihat semakin mengerak Hmm Dan Rini pun mulai membalas pelukan itu Sama-sama Bu Hmm Syukur deh kalau begini Adam juga ngeliat Rini bisa kumpul sama bokapnya Meskipun bokapnya udah punya istri lagi Bokap Hmm Adit Eh iya Bu Sini Bumaya Bumaya melambai pelan ke arah lu Lu pun menghampirinya Kenapa Bu Bumaya ikut memeluk lu erat Hangatnya kasih sayang seketika terasa di punggung lu Begitu pula dengan Pa Heru yang mulai nimbung di antara lu bertiga Hmm Eh iya Kita foto bareng yuk Eh foto bareng Iya kita foto bareng-bareng Ayo Rini menarik tangan Bumaya dan Pa Heru agar mengikutinya Sebuah foto box berukuran kecil didatangi Nah kita foto perempat disini gimana Aduh apa gue gak nge-recokin Hmm Rini aku gak usah deh Lah kenapa Gak nyaman berasa jadi nyamuk Gak muat kan foto boxnya sempit Gak enak aja aku kan bukan keluarga Ya ampun ikut aja sih Ayo ah Pake malu-malu segala Tanpa permisi tangan lu tiba-tiba ditarik Rini untuk masuk ke dalam Kini lu berempat berada di dalam foto box berdesak-desakan Anjir beneran sempit cuy Aduh adit geseran dikit dong Eh sorry Ayo ayo jangan curi-curi kesempatan dalam kesempitan ya Mas Ayo ayo kita mulai pasang gaya Pasang pose sejum bebek Pasang pose ngedep Pasang pose red korea Gini aja deh Pasang pose ala opa-opa korea aja Cis Jepretan demi jepretan pun tercipta dengan pose lu yang ala-ala boyband korea Setelah berpuas-puas berfoto Ternyata hasilnya bagus-bagus ya Adit lucu banget sok-sokan gaya ala boyband korea Hahaha Coba mana sini papa liat Ini pa Wah iya iya bagus-bagus disini Ya pastilah karena ada emas disitu Dih kepedean ah kamu Hahaha Lu pun kembali menikmati malam bersama keluarganya Rini Gak terasa waktu terus berlalu Setelah puas bermain dan bercanda Ria Kalian pun memutuskan untuk pulang karena waktu yang semakin malam Sambil berjalan ke arah tempat parkir Lu mau ngobrol dengan Bu Maya sedangkan Rini dan Pak Heru berjalan di depan kalian Besok kamu tetap sekolah Dit Eh iya Bu Besok saya tetap sekolah Hmm jangan kecapean ya kalau bisa Kesehatannya juga harus tetap dijaga Iya Bu Makasih banyak Hmm sebenarnya kalau kamu mau tahu Tempat ini cukup bersejarah buat saya dan Pak Heru Bersejarah? Iya bersejarah Karena tempat ini sebenarnya adalah tempat pertama kali saya dan Pak Heru ketemu Seperti yang saya ceritakan waktu pertama kali saya ketemu Pak Heru itu kelihatan murung sekali Seperti orang banyak pikiran Saya pikir kita gak akan bertemu lagi Tapi ternyata Tuhan berkah hendak lain Kita dipertemukan lagi sampai akhirnya kita berkenalan Dulu selama masa pengenalan Pak Heru suka ajak saya kemari Seperti yang terlihat Pak Heru amat menyukai permainan tangkap boneka itu Bahkan saya ada banyak boneka-moneka seperti itu Saya simpan dalam box Hmm Hmm mereka cepat akrab juga ya Bu Maya menunjuk Rini dan Pak Heru yang sedang bergandengan tangan di depan Iya dia emang emang manja Bu Jadi kelihatan kayak anak kecil Bu Maya juga mau kayak gitu Jadi kelihatan kayak anak kecil Hahaha iya kamu benar Hmm Dit Sekali lagi ibu mau berterima kasih banyak sama kamu Untuk apa Bu? Ya kamu udah rela nemenin Rini jauh-jauh datang kesini Untuk bertemu dengan ayahnya Sama-sama Bu Lumayan jadi sekalian ikut refreshing juga kan? Hahaha bisa aja kamu Tapi ya saya juga emang sesenang ini Karena merasa beban Pak Heru sekarang sudah hilang Dia sudah berhasil ketemu sama anaknya Setelah bertahun-tahun dipisahkan Hmm Hahaha papa sana ah Mau kemana kamu? Ayo jangan lari Hahaha Nampak Rini dan Pak Heru tengah asik bercanda ria Lari kesana kemari saling mengejar satu sama lain Asik bener sampai yang disini dilupain Lumayan gak sekalian ikutan Nimbrung ah sekalian akrapin sama bokapnya Lumayan gak sekalian ikutan Asik banget tuh kelihatannya Hahaha Gak usah lah Biar mereka nikmatin waktu mereka berdua aja Hmm yakin ibu Yakin Kamu kali sana ikut nimbrung sekalian Kamu kelihatan kayak ngiri tuh Mantan kamu direbut sama bapaknya Eh enggak kok bu Ah masa sih Kamu cemburu kan? Beneran bu Hahaha Saya bercanda kok Yuk samperin Udah makin malam nih Kalian harus buru-buru pulang Kalau enggak besok di sekolah bisa kecapean Lu dan bu Maya pun menghampiri Rini dan Pak Heru Rini pamit ya pak Iya hati-hati di jalan Rini Makasih ya udah ngunjungin papa disini Dan ketemu sama bu Maya Kalian berdua gak ngantuk kan? Kalau ngantuk jangan dipaksakan ya Iya bu tenang aja Hmm ya sudah sana jalan Lu pun masuk ke dalam mobil untuk menyalakan mesin Rin ayo naik Iya ditunggu Hmm pa Iya nak Makasih ya Papa udah mau nerima Rini Hahaha maksud kamu apa? Ya untuk hari ini dan semuanya Rin kedatangan kamu selalu akan papa dan bu Maya terima disini Besok-besok kalau mau datang lagi Nggak perlu sungkan Di sana masuk mobil Adit udah nungguin tuh Rini pun mengangguk pelan Pak Heru pun menunggu tidak jauh dari mobil mereka yang terparkir Yuk Rini yang hendak masuk ke mobil tiba-tiba mengurungkan niatnya Eh Rini Mau kemana? Rini langsung berlari menuju sang ayah Di peluknya erat-erat papanya Rini kembali menangis terseduh-seduh seolah tidak ingin melepas Pak Heru Pak Heru pun nampak terharu dan langsung membalas pelukan Rini Seolah lupa dengan kecanggungan selama bertahun-tahun tidak bertemu Dadah papa Dadah sayang Hati-hati di jalan ya Iya pak Papa juga Rini akhirnya masuk ke dalam mobil Gimana perasaan kamu? Lama banget pelukan doang Kamu segitu kangennya ya Rin? Gimana perasaan kamu? Lega Semua rasa kangen aku kebayar Semua hal yang selama ini aku tahan akhirnya lepas semua Makasih ya Dit Udah nemenin aku sampai disini Kamu tau gak? Apa? Ini kan tempat pertama kali mereka ketemu Oh tau kok Loh kamu tau dari mana? Feeling aja dikasih tau Bu Maya Ayo dari mana ya? Dikasih tau Bu Maya Oh Bu Maya cerita sama kamu Iya cerita juga tentang pertemuan mereka disini Hmm papa juga cerita hal yang sama Dit Tapi pada akhirnya aku malah makin lega Papa udah mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaannya Yuk pulang Yuk Lu dan Rini pun pulang Menyusuri perjalanan panjang dari Bandung menuju Jakarta Membawa segudang pengalaman menarik Meskipun terasa singkat Tapi lu berhasil Berhasil mempertemukan Rini dengan bokapnya Hal yang akhirnya menjadi hal yang paling membahagiakan Rini Lu berdua pun akhirnya pulang dengan senyum penuh rasa kemenangan Hari berjalan menyenangkan Selamat kamu berhasil Oke dan ini adalah episode 41 dari game kode keras buat cowok dari cewek Dan akhirnya Rini ketemu bokapnya Rini bahagia Dan kayaknya sih Rini bakal ke Bandung ya Bakal pergi meninggalkan si Adit Gak mungkin juga kan long distance relationship Nanti pas nulus SMA kemungkinan sih kayaknya si Rini bakal sama bokapnya gitu Kuliah di Bandung Oke mungkin segitu dulu Nomen, like, share, dan subscribe channel Buk Epo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!